Ahli bahasa Universitas Pendidikan Indonesia, Andika Duta Bahari menilai isi pesan pendek SMS yang dikirim hari Tanu Sudibyo kepada Jaksa Yulianto belum bisa disimpulkan sebagai bentuk ancaman. Untuk menentukan sebuah kalimat sebagai tindakan mengancam atau bukan, tidak bisa dilihat dari kalimatnya saja, tetapi ada konteks yang harus diperhatikan, yaitu permasalahan hukum. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa untuk menentukan sebuah kalimat bermaksud sebagai tindakan mengancam atau bukan, itu tidak bisa dilihat hanya dari kalimatnya saja, ada konteks di sana yang harus diperhatikan, dan konteksnya seperti kita ketua edisi sendiri bahwa di sana ada permasalahan hukum, jadi sangat sensitif, tidak bisa ditebak bahwa ini mengancam, itu tidak mengancam, sangat tidak bisa.